Saya pernah ngeliat ada salah satu VU nasional juga Kalau dia posting tuh dia dengan peralatan yang canggih Katanya kalau untuk diposting disini, pakai studio Tapi kalau sudah mau record, tetap aja, masuk lemari gitu ya Betul, betul, betul Lebih aman masuk lemari Pernah gak pengalaman, abang? Seperti pernah Masuk lemari gitu Selimut Selimut, aku juga itu pengalaman pertama jadi VU gitu Jadi waktu itu berisik dan berisik karena waktu itu apa namanya itu Ya pokoknya sesuatu hal yang harus kedap Haris Ansor dan Ellie Ermamati Oh aduh, Bramak Gumbara dan ini ya Mantili Mantili Masih inget ya? Masih, masih, masih Tapi ada beda bang Ada beda Kalau itu Beliau tuh Ellie Ermawati Ellie? Kalau aku Erli Ermawati Oh Erli, betul Ellie, ibunya tuh pernah waktu Ngidam itu Ngidam, iya Mungkin, mungkin, mungkin Karena kan sepintas kan Ellie Ermawati Itu kalau Ellie tahu Itu tuh adalah salah satu VU talent ya Bisa dikatakan pada zamannya Yang mendabar suara salah satu tokoh yang sangat terkenal waktu Mantili Mantili Dan kalau yang menjadi bramanya adalah Haris itu ya Oh bukan Siapa itu ya? Very Fundly Kalau Sembara masih inget? Mas Pembara masih inget, itu Misteri Gunung Berapi Siapa? Aku masih inget bang Siapa itu ya? Bahar Mario Sebagai Sembara Bahar Mario Ada Ginggip, gimana? Bahar Mario Mantap Guri banget ya Lanjut ya Bang Aris Apa pekerjaan sekarang nih? Kayaknya sibuk terus ini Ini sudah minggu kedua Janjian sama Bang Aris Janjian, Alhamdulillah ya Yang selalu kita Sibuk ya Tapi kan memang dari sisi pekerjaan Memang Liburnya kan memang Agak apa ya System of of art Lalu hari Minggu orang libur Kita masih kerja Jadi hari-hari yang lain Kebetulan bisa hari ini kan Iya, betul sekali Nah pemirsa Yang belum tahu Ataupun yang masih asing Siapakah kedua tokoh kita pada Episode kali ini Sangat-sangat spesial Karena ini VO Talent Dan juga Keduanya adalah VO Talent Yang berskala nasional Bahkan internasional Karena katanya kalau bahasa Inggris Tidak apa Karena juga ada juga Ya lebih-lebih lagi Bungu apa ya Dan juga Bungu bastis Nah Dua orang yang hampir sama Latar belakang sebagai VO VO Talent Dan juga Daber Tapi ada perbedaannya Kalau Bang Aris Itu Selain VO Talent Daber juga Memang Latar belakangnya Gak jauh-jauh sebagai seorang penyiar radio Sampai sekarang Kalau Mbak Erli ini VO Nasional Tapi latar belakangnya Unik adalah seorang Ibu muda atau ibu rumah tangga Bener ya? Tapi passionnya kesitu ya Mbak Geris Ini sejak kapan nih Udah ngambil-ngambil job VO Profesional Kalau mulai diserius Ini tuh sebenarnya dari 2009 ya Tapi itu cuma sekedar Ada job, tawaran, ambil Tapi gak terlalu fokus Kalau ini ternyata bisa jadi profesi Kedepannya Jadi 2012 mulai 2009 hanya ambil-ambil aja Ada Bang Aris tolong Itu jadi pengalaman ya Karena merasa Wah dibutuhin suara saya Jadi seneng-seneng aja kan ditawarin Kalau cara pemula Yang minta Karena di radio gitu Oh bukan Oh memang Bukan Biasanya karena orang Karena denger suara di radio Atau pekerjaannya di stasiun radio Sehingga Gampang kan Ya kebetulan ya mereka Saat itu juga butuh-butuh yang Tapi bukan kayak sekarang Yang komponen profil Kalau dia kan masih yang pendek-pendek Seperti Seperti baca-baca Apa sih namanya Kalau profil-profil orang-orang Oh Biografi ya mungkin ya Sampai akhirnya 2012 Kalau gak salah kan Dunia Apa namanya Pervideoan di kota Palembang Lagi banyak tuh kan Iya Mulai-mulai booming ya Bikin profil-profil segala macam Ternyata Sempetlah Di rumah sakit Betul Mulai awal-awal Banyak dulu kan Istilahnya yang Pantesan saya sudah menduga Itu suara anda Jadi Ya dari situ Awal-awal Oke Tapi ternyata Kok ini ya Apa namanya Ini lebih Menyenangkan daripada Jadi seorang Kalau biasanya Kalau orang penyiar radio kan Iya MC Ya itu MC segala macam Larinya ke situ ya Sementara saya ini orangnya Spesialis Main di belakang gitu Oh iya iya Tidak suka tampil di depan umum gitu Oh iya iya Gitu jadi bang Nah disitu yaudah Mulai-mulai naik Mulai naik Akhirnya pada Nah 2012 2014 Iseng-iseng lah Sekarang macam Mungkin namanya Jalan Iya Waktu itu Kita juga belum kenal Namanya Algoritma lah Segala macam Tapi waktu itu Ada tawaran Ke email Untuk gabung Di agensinya Luar negeri Wah Tapi bukan Bukan agensi umum Istilahnya Yang tawaran-tawaran Yang Yang tidak spesifik Random gitu kan Wah bacaannya Klik Masuk Wah ternyata ini Gabung lah disitu Waktu itu sudah Sebagai penyiaran radio juga Atau belum? Sudah Kalau siaran radio Dari tahun 2000 2000 Pantes suaranya itu Gitu banget ya Kalau ngomong biasa aja Kayak Itu dikerok atau Gimana sih Itu gimana sih Buka sampe sampe tenggoran Ya tentunya kan Pemirsa Penasaran nih Ini suara memang Suara asli Atau suara buatan Atau teknik Buatan lah Iya Buatan Tuhan yang buatan Maksud saya Ya Maksud saya itu Karena Kalau orang Kalau mendengar suara saya Antara saya ngomong biasa Dengan ngomong pada saat On frame Itu Oh ini beda nih Ini pas lagi ini Terus Kalau Tapi Bang Aris Kalau pertama kali kita Oh selamat datang Buat lo Waduh Udah Udah itu Kayak itu Anugrah dari Ngomongnya aja Emang seperti itu Rezekinya disitu ya Merli Sama kayak Merli kan Sudah-sudah Udah bauan lahir Bang Oh gitu Tapi dilatih Ada pelatihannya Atau ikut kelas Atau gimana Enggak Enggak ada ikut kelas Mungkin Ya faktor kebiasaan lah Kebiasaan Kebiasaan Terus juga Waktu itu kan Kita kan semakin Usia masih bertambah Mungkin karakter waktu Pembentukan segala macamnya Makin terbentuk pada saat Kita latihan Ngomong segala macam Makin yang nge-pitch sama Nge-passnya disitu Apalagi Siaran setiap hari ya Pasti menemukan Oh ini kayaknya tuh Titiknya Saya tuh disini nih Oh Kalau ini kayaknya gak bagus Tapi kayaknya Kalau gue banget tuh disini ya gitu Betul Sempat-sempat Akhirnya dapet karakter sendiri gitu Akhirnya dapet karakter sendiri Ya paling sekarang Enggak harus yang Kalau mungkin Orang beberapa orang tuh Harus yang diberat-beratin gitu Gak usah diberat-beratinya Udah berat sendiri Iya tapi memang Udah ini ya Orang tuh Bukan pada saat Kadang-kadang gini loh Jadi ada saat Jadi kayak Walaupun ngomong biasa Kayak nge-veo ya Jadi ada saat Orang itu kan Kalau misalkan lagi siaran Segala macem Pengen tampil Di bawah Kadang-kadang kita Main Suara Sekarang gak lagi Sekarang lebih main Enak Cara ngomongnya aja dah Oh gitu Berarti Anda udah di next level sih Iya Karena kalau orang-orang Kalau kita berbicara Pelajaran public speaking Dasar Teknik dasar public speaking Teknik dasar MC Ini diafragma Harus nafas gini Sehingga Produksi suara Akan menjadi lebih berat Dan capek Gak capek Gak asli Sementara dia Dengan santanya Halo selamat pagi Selamat datang Bersama saya Susan Susanto Sandubari Tanya loh Sampai Kita Ngembali Kalau Bang Aris kan Karena memang jadi siaran Tuh dari tahun 2000 2000 Saya masih Ya nongkrong-nongkrong Di kuliahan ya Terus tuh Eh ketawa Umurnya Aku masih Masih satu SMA Masih satu SMA Kita generasi itu ya Bukan Z Kalau Mbak Elis sendiri Latar belakangnya apa sih Kok sekarang jadi VU Nasional itu Kalau dikatakan latar belakang sih Gak ada sama sekali Broadcast itu gak ada Broadcaster bukan Bahkan saya pun Memang bukan seorang penyiar Tapi memang ada ketertarikan Ketertarikan Jadi Kalau misalnya kita Datang ke instansi Gitu kan Kita suka Dengar ada anonsemen gitu ya Jadi Aku memang dari situ Pengen tahu gitu Ini profesi apa sih Memang aku pengen gitu Ngomong Ya pokoknya itu Apalagi itu Berarti kalau main ke Stasiun atau ke bandara kan Bukan sekali Non seperti itu Iya sering-sering Aku denger gitu kan Jadi kan ada ketertarikan Iya entah di rumah sakit Entah di mal Entah di kereta api Gitu kan Jadi ya Apa ya Bagaimana sih Jadi profesi kayak gitu kan Ya awal-awal sih Aku berpikir mungkin Orang yang kerja di Instansi itu ya Iya Cuma lama-lama Aku denger-dengar Oh ternyata memang ada Profesi seperti itu Namanya face over gitu kan Oh dikirain waktu itu Hanya orang pegawai Yang di bidang itu ya Iya betul Oh ternyata memang ada Spesialis Dan ketertarikan ini Sudah dari kecil Atau baru pas Udah nikah Atau Pada saat masih Apa ya Masih Dewasa Ya dikatakan Ya belum nikah lah gitu Oh iya Pas masih remaja Jadi udah pas remaja itu udah 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 ada ketertarikan Bahkan Kalau kita ke bank tuh bang ya Ada yang Oh iya Nomor antrian gitu kan Nomor Nah gitu Cakep Cuma 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 Bisa saya nunggu ya Saya nomor 17 deh Lagi tidur Nomor antrian 17 Nomor antrian 17 Oh saya Ya gitu Jadi Soalnya enak Kebangun ya Jadi ya gitu Pokoknya aku suka niru Oh suka niru Termasuk kalau Ada di TV gitu Tokoh-tokoh di TV Suka ditirun juga Kebanyakan sih Dari itu Lokasi-lokasi yang Suka datengin Tapi kalau memang di TV itu Bahkan ya Kalau misalnya ada acara-acara Yang ada VO nya itu Ya memang Aku suka ngeliat Oh intonasinya kayak gitu Oh cara pembacaan Mungkin ada beberapa hal Yang ternyata bikin Alam bawah sadar ya Kember Iya Saya selalu dulu jujur Saya gak berminat masuk TV Ataupun sebenarnya Jadi penyertu gak ada kepikiran Saya itu justru Ada satu iklan produk elektronik Yang waktu saya kecil Saya dengar Oh itu yang membuat Ternyata-ternyata Oh keren nih ya Ada iklan Apa? Boleh sebut merek? Boleh-boleh It's a Sony Oh It's a Sony Saya ada sedikit Persamaan sama Bang Anis Betul Tapi dulu kita Bukan saya sendiri Gara-gara itu sering di Apa jadi mainan Teman-teman Kenapa tuh? Iklan waktu di RCTI RCTI tahun 92 Yang keramik Oh Asienene No tie like it Nah Iya Betul Coba Essence Nottel like it Iya Gitu Yang ini tercatat Iya M blessing Yang5 Yang Kalau malem paling sering iklan Iya Iya Mas disitu ada layar emas RCTI sering iklannya itu kita lagi saksikan nonton iklan kan esensa keren banget kenangan era 90 ya dan itu jadi terinfluence kita tuh terinfluence kalau bahasa kita tuh bukannya sengaja pengen meniru itu ya betul kan sama kayak satu lagi dulu saksikan layar emas RCTI yang VO nya itu saya tuh mendengar itu oh tuh ini orang pasti gagah perkasong ganteng mudah begitu ada ulang tahun RCTI khalidoskop ternyata orangnya mohon maaf sudah berumur dan giginya juga ada yang opong tapi produksi suaranya tuh keren banget dari situ saya tuh pengen sering kalau esensa not like it sering-sering saksikan jagoan tua bisa juara sering-sering buat terinfluence betul-betul jadi sama ya ceritanya ini jadi sempet-sempet juga jadi apa namanya enak banget denger suara opa-opa itu iya ya ya sampai akhirnya siapa siapa yang tahu posisinya sama dengan posisi kita sekarang Sebenarnya mungkin Kita gak tau profesi itu Untuk saat ini pada saat kecil Cuman saya dari kecil itu lebih tertarik Dengan kaset, rekaman Nerekam Dan berbau-bau audio Ketika ada komputer Yang jaman dulu yang kita masih jaman waktu Masih ganti-ganti Dan sanggupnya 486 Ada walkman ya Komputer itu yang masih pakai soundcard Nah pada akhirnya kan Ada satu ketertarikan ketika bisa Nerekam, merekam tulisnya puas Merekam suara sendiri Tapi waktu itu cuman Sekedar suka Hobi, passion aja Dan gak tau bakal jumpa rumahnya kemana Betul Kalau ini, kalau menurut Ellie sendiri Apakah ini bisa jadi Semacam Oke lah, gue gak kerja Gue memilih, gue putuskan Untuk tidak bekerja lain Selain gue serius di VU Dan gue yakin Bisa hidup nih Struggle Sangat Itu jawaban Bang Haris Apa? Mewakili Kan ditanya untuk bisa hidup Bukan untuk jadi kaya Atau jadi-jadi apa kan? Kurang lebih Tiga tahunan ya Bang ya Menggeluti ini Tiga sampai empat tahun Dan aku ngerasain Ya tanpa Kita harus kerja Ya kerja Di luar Ya kerja Harus kantoran Maksudnya tak kerjakan Pergi pagi jam 7 Pulang jam 5 Iya betul Tapi kita ternyata bisa Agak menarik ya Bang Haris ya Karena Pilihannya Early untuk Struggle di Bidang ini Itu Termasuk Pilihan yang tidak populer Betul Betul Tadi apa Sebenarnya sudah dikasih tahu Di awal tadi Sama Bang Anugerah lah Kalau bisa Soalnya kalau gak dikasih rejeki Mungkin kita kerja yang lain Ya Bang Dan enaknya Ini Walaupun Terdengar Terdengar keren Terdengar eksklusif Terdengar Deluxe Kita gak tau ya Bisa jadi dia Ngerekam itu Sambil dasteran aja Oh sangat Sangat Gak tau Bener Bener Fakta Fakta di rumah Di rumah Ya semuanya kan saya kerjakan dari rumah Ya jadi ya memang itu Apa Kalau kita jadi VO Kerjain di belakang layar Ya itu Keuntungannya Sebenarnya sampai hari ini Kita juga gak pernah Merasa jadi VO Atau apa Itu jadi pekerjaannya Menghasilkan duit Saya gak peduli Namanya VO Kadang-kadang malu Ini seorang VO Makanya kadang-kadang dibilang Ini VO kayak Bang Endi Dibilang VO lah Segala macam Kadang-kadang malu Kadang-kadang Karena bukan kerja ya Iya Kayak hobi gitu ya Tapi dibayar Kadang-kadang Nanya diri sendiri Apakah Sudah cocok disebut Seorang VO Apakah ini Sudah disebut Sebagai pekerjaan Yang memang Pekerjaan kita Betul Kadang-kadang Sampai kayak Ngemsi Ataupun VO Kerjanya apa Sebenarnya itu Bukan kerja ya Kita tuh Ngejalanin hobi Tapi dibayar gitu ya Betul Asik banget Ilmu-ilmunya itu Dapatnya Secara otodidak Sajakah Atau Khusus Kursus gitu Alhamdulillah Otodidak Juga dari Klien-klien itu Sebenarnya kadang-kadang Memberikan ilmu Dari situ Misalnya Misalnya kayak gini Kadang-kadang kan Kalau misalkan Orang-orang itu kan Kadang-kadang ada Beberapa yang casting Kita kepilih Casting Kepilih Nanti kita kasih sampel Harusnya kayak gini nih Kita tahu Harusnya stereo Harus mono Harus 48 Secara gak sadar Terus dia ngasih tahu Kadang-kadang pada akhirnya Dia ngasih tahu Studio itu Yang Coba dicari Studio kayak mana Yang Suitable-nya gimana Pada akhirnya kita tahu Ternyata yang standar Itu seperti ini Benar-benar Ternyata seperti itu Standar broadcast itu Seperti ini ya Betul Termasuk juga studio Gimana peredam Gimana Gimana ngomong Terus gimana alat-alat Equipment yang Pas gitu Termasuk mikrofon Yang katanya Yang ini paling bagus Paling bagus Ternyata Ada juga yang bagus Memang tapi Bagusnya untuk musik Bagus untuk vokal yang mana Oh beda Beda lagi ya Beda lagi Oh jadi bukan Eh Gue mau rekaman Apa Mikrofon yang paling bagus Itu beda lagi ya Ceritanya ya Oke Kadang-kadang kita ditanya tuh Sama klien ya Pakai mikrofon apa Jujuran aja Pakai mikrofon apa Saya kasih tahu Ini nih 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 Oke Kalau saran saya Kalau nanti ada rejeki Coba diganti ini Oh gitu ya Oke Untuk oke ini Ini oke Kata-tata Untuk sekarang oke Tapi mungkin Kalau ke depan ya Bisa Termasuk juga salah satu Yang rekomendasi yang ini Tapi kalau Kalau dia banyak ilmu Kenapa gak Tertanya ya Kenapa gak dia aja gitu Ya mungkin tadi Gift tadi anugerah ya Mungkin kayak semua orang Bisa gitu loh Mungkin dia bisa Dia paham ilmunya Terus bisa editingnya Tapi suara dia Pas-pasan Tidak mendukung Harus mencari Talent lain gitu ya Apalagi zaman sekarang AI lagi menjamur Tapi saya yakin Untuk concern Untuk dunia VO Sampai kapanpun Tetap karena Kalau AI Walaupun senatural mungkin Emosinya gak dapet Oh gitu ya Iya Kalau saya yakin disitu Ya apalagi sekarang AI itu banyak sekali Itu pilihan Suara cewek Sama semua ya Suara Kan ada pilihan Suara bapak-bapak Sama nih Belok kiri Emosinya ya Tapi kalau misalnya Sebisanya 50 tahun lagi AI itu disempurnakan Sehingga Ya bisa aja Bisa jadi Tapi Sama orang Saya yakin Itu juga jadi bisnis Kita bisa dapet AI yang bagus Tapi juga keluar duitnya Juga bagus juga Sekarang kan gak gratis kan Betul Dan ada Tis-tis tertentu Pasti yang Unsur tuuman itu Gak dapet ya Gak dapet betul-betul Emosinya Kalau orang bilang Kalau AI ya Ada kelemahan Kelebihan Tapi Saya yakin Dan percaya Yang namanya Tenaga manusia itu Sumber daya manusia Tidak bisa digantikan Tidak bisa tergantikan Bahkan di salah satu film Juga tuh Emosinya itu Ya pasti Ada beda Karena untuk buat Suara-suara Artificial intelligence Juga senatural mungkin Masih butuh suara orang Iya Betul Iya betul Hanya mengkopi Mengkopi Tapi dengan gaya bicara Yang robot kan Iya Seperti yang saya kirim kemarin ya Iya betul Itu Itu mukanya Suaranya suara asli Iya Tapi Yang itu aja Bahkan yang Untuknya mukanya Kan masih Masih emosinya Belum-belum Ngedapet kan Iya gitu Tantor Apalagi kalau suara Belok kan Ha 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 Wika-wika Wika-wika Mirip suara Masa sih bang Elise Iklan Apa Karyanya yang Nasional apa Tahun 2023 Aku dapet iklan Hit Bang Hit ya Hit Nyamuk Iya Obat nyamuk Yang semprot itu bang Sudah beredar Udah Kalau Aku lihat itu Udah 6 bulanan Oh udah 6 bulanan Iya Iklan hit Diam-diam Baik Ya Ngomong Sebelum ngomong Ngomong lebih lanjut Aos gak Aos gak Boleh nih Kalau Aos Kita Biasa Disini ada Biasa Alak Penyajuk Boleh Oke Terima kasih banyak Oh mantap Ini bang Zakir nih Oh bang Zakir Terima kasih banyak bang Zakir Ini the Kalau kita The Oh ini The Marbots Oh The Marbots Kita ada buat baju The Marbots Keren tuh Itu dari Transformer Haa Mirip-mirip tuh Masih tetangganya The Transformer Transporter Ini The Marbots Haa Baik-baik Sambil minum Oke Makasih banyak Iya Li Jawab dulu tadi Iya 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 Oh Iklan tadi Hit 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 Ya itu aku dapet tag lainnya bang Terus yang Di iklan itu ada suara Anak kecilnya bang ya Itu suara anakku bang Oh Kau ada susah-susah nyari Tewan lain ya udah Treatment anak sendiri aja ya Kebenaran kan Kliennya nyari Ada gak suara Anak cowok Untungnya susah anak cowok juga sih Yaudah aku coba anak aku kan Oh bisa Alhamdulillah bisa diarahin gitu kan Yaudah sekalian Paket komplit Jadi ibu dan anak Susah loh cari-cari anak-anak Betul Jadi sekalian lah diajarin ilmu Oh iya Iya bang Kemistri juga Dapet kan Walaupun dia Dia seorang field talent Kita ini gak serumah Gak jarang interaksi Kemistrinya Mama Apa nak Beda kan Iya Jadi itu Kayak ngomong biasa Nah kalau untuk Take-nya sendiri Di mana Di rumah bang Di rumah Iya Bukan di studio Enggak Pokoknya aku sejauh ini Menjalani profesi ini Aku take-nya di rumah Iya Sejauh ini paling jauh Sejauh ini Ini paling jauh Nah untuk perlengkapan sendiri Gimana Perlengkapannya Aku pake Mic-nya Dynamic ya bang Samson Q2U Itu USB sih Jadi tinggal dicolokin aja Ke laptop Lebih simpel ya Praktis Untuk bersihin Bersihin Pake Adop Pake Dawit Aku Audacity bang Audacity Iya Sama kayak bang Ngaris tadi Mentah aja gitu Iya Atau Udah jadi Udah di filter Segala macam Pake mentah Mentahan Aku mentahan Kalau agensi Pengen mentahnya aja Sebenarnya Mentah dalam artian itu Bukan mentah Bisa rekam langsung kirim Oh iya Dalam artian Oh iya mentah itu gimana tuh Coba Coba dijelasin Mentah itu paling enggak Kita kasih suara kopong Suara kosong lah Suara asli kita Suara asli kita Tapi Yang salah-salahnya itu Yang perulangan-perulangan itu Udah gak jadikan Supaya Iya Iya betul Nanti yang processingnya mereka Gitu Nanti kalau udah kebanyakan Filter segala macam Malah susah ya Iya betul Kita juga bisa sih Beneran edit tambah Tapi jangan terlalu Terlalu menor lah Kalau filter IG Iya Yang merah Susah Iya Jadi dia Mending dia benar Ibarat kalau Photoshop tuh Gadis tuh Cantik aja dulu lah Cantik alami Iya Nanti kalau mau dikasih Lipstick atau IC dan segala macam Biar kita katanya Iya betul Sama lah ya Kurang lebih Kalau VO juga seperti itu Seperti itu Tapi ketika Ada juga yang klien Mungkin ketika Kita kasih danasinya udah bagus Tinggal mereka tinggal mixing Iya ada juga Ili sendiri Kalau prosesnya tuh Berisinya berapa lama sih? Untuk ini apa Company profile Ya dalam satu Project Tergantung durasi Oh tergantung durasi Ini maksudnya Proses pengerjaan jam ya Bang Iya pengerjaannya Durasi ya Terus kalau ini Untuk readnya sendiri Kalau read saya hitungan menit Bang Oh hitungan menit Iya Makanya tuh saya bilang tuh Karena ngomong tuh Gak cuma doang Bang Aris Iya Karena ngomong tuh Gak cuma doang ya Eh gam Lu enak ya berdua Ngomong gitu aja Perhitungan per menit Cuma ngomong gitu aja Hello Ya Hello Ngomong Emang gitu doang Ya ada ilmunya Ada segala macam Betul 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 Belagi minta klien Jadi jangan salah Ada yang iklan itu Yang cuma 60 detik 30 detik Itu proses sticknya Bisa sampai 5 jam Iya Oh gitu Iya Sampai segitunya Dan revisinya bisa berkali-kali ya Tapi untuk 5 jam itu sudah keseluruhan Iya Wih gila 5 jam ya gitu Iya Kalau Bang Aris Apa tuh Durasi atau Mbak Arli ya Kadang-kadang kita itu sebenarnya Kalau bikin read juga Ini bukan angka mati loh Hmm Iya iya betul Karena karena ini tentatif Apa yang kita gak bisa nilai Karena ini bukan produk yang Sudah jelas bentuknya Antara satu sama lain yang sama Iya 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 Kadang-kadang ada company profile Walaupun dia banyak Tapi tantangannya biasa aja Iya 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 Jadi semakin Dalam artian Semakin berat Pekerjaannya Dan semakin Bonafit perusahaannya Betul Beda ya Betul Apalagi kalau misalkan Kalau-kalau ternyata Kita hitung company profile Segitu Ternyata yang bikin iklan komersil Yang 60 detik Berarti Bahasanya gak sampai 500 kata Iya Tuh Tapi bukan tentang itunya Tapi tentang gimana prosesnya itu Kadang-kadang makanya untuk komersil Habisin waktu tadi Kadang 60 detik bisa habis waktu 5 jam Iya 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 Sampai yang katanya bilang tadi Misalnya company profile Tapi Perusahaan lokal yang biasa saja Dihitungannya Dulu katanya Ada yang per apa Per HPS tuh Iya Saya bilang kalau per HPS ini juga Kalau perusahaannya gede Kita yang rugi Kalau perusahaannya kecil Orangnya yang kasihan Nah itu makanya Makanya kadang-kadang Mungkin sama kayak Mbak Erli juga Kalau saya sih negosiable Tapi jangan sampai Ngerusak harga pasaran Iya Gitu Kira-kira Kadang-kadang kita tanya dulu Budgetnya berapa ya Mbak Erli ya Iya Pasti Kadang-kadang misalkan Kalau kurang berkenan ya mungkin Gimana kalau misalkan Kayak-kayak-kayak Gini ditambah Misalnya Sekedar Essenza Not like it Mungkin cuma gitu Tapi dibayar mahal kan Karena memang produknya juga Bonafit tuh Iya Internasional Dibanding kita yang Kita satu HPS Dan bukan Spasi dua lagi Spasi single lagi Spasi single Kan panjang tuh Tapi bayarnya lebih murah Ya kan tadi karena Mungkin ya Sekolahan Gitu kan beda Nah soalnya juga Kadang-kadang mereka itu Yang kalau misalkan Komersil Kadang-kadang suka berubah Suka berubah Suka revisi Suka revisi Ya ternyata Ini gak enak Ganti lagi Kata bapak Bukan hari ini Tapi besok-besok Kadang-kadang Bahkan hitungan minggu pernah Kau ngalami Bang Iya gak ada kabar Bahkan udah dua mingguan Tau-tau Revisi Ya revisi naskah Ternyata Kirain tinggal nunggu Transperan ya Rupanya Atau pun Belum Belum habis Nah balik-balik nih Ke Mbak Elis Saya nih Masih Sebenernya masih Penasaran nih Kalau Mbak Elis Jadi kita Kira-kira Dari sini ke depan Apakah masih mau Explore ke Bidang lain Apa kayaknya Kayaknya gue serius disini aja nih Kayaknya ini udah Jadi pegangan juga Secara cewek kan Kalau suaminya Sesana mau kerja apa Kayaknya aku disini Ya untuk sekarang Masih Aku masih Menekun dunia ini Bang Iya Karena Kita kan kerja Sambil bisa mantau anak Kita di rumah aja kan Pas rekod Itu biasanya Pagi, siang, malam, sore Tergantung keadaannya Bang ya Kalau misalnya Lagi lingkungannya gak kondusif Aku ngerjain malam Gak kondusif misalnya Misalnya Tetangga Ada jedog-jedog gitu Oh Sound systemnya kan besar Bang Mungkin Sepuluh rumah aja Masih kedengeran Apalagi kita yang deketan rumah Kan Aduh Itu sangat mengganggu Karena kan kita ngerjainya di rumah Kalau kita di studio ya Iya Tapi kalau di studio Ya lain cerita lagi Kita harus bayar studionya Iya Tool-tool Oh segala macam Hitung-hitungannya Lebih ini Saya pernah dengar Youtubenya David Hoerung Dia tuh ngerjainya Malam hari Jam start Jam satu malam Betul Subuh Karena rumah dia itu Di pinggir jalan Daripada katanya Nungguin orang Mending dia Startnya jam segitu Aku banget Aku banget Oh gitu ya Sama ya Kalau hari Sama aja Sama Lebih tenang Kalau malam tuh Kondensor Kondensor Tadi kalau kondensor Lebih parah lagi kan Harus Bener-bener Sunyi Karena ada Bakso Bakso Masuk tuh Dari frekuensi segala macam Masuk semua Frekuensi speker Frekuensi lampu Masuk kendaraan Masih juga masuk Ada ayam berkukup Di tetangga Burung-burung berkicau Masuk Bang Endi Apalagi kalau Buka pintu Segala jegar Tambah janji Ya kalau malam tuh Iya jam yang tepat Dari gangguan Saya pernah Ngeliat Ada salah satu VO Nasional juga Kalau dia posting tuh Dia dengan peralatan yang canggih Katanya kalau untuk Di posting Di sini Pake studio Tapi kalau sudah mau rekod Tetap aja Masuk lemari Betul Lebih aman masuk lemari Pernah gak pengalaman Abang Kayak gitu Masuk lemari Selimut Selimut Aku juga itu pengalaman pertama Jadi VO Jadi waktu itu Berisik dan berisik Karena waktu itu Apa namanya itu Ya pokoknya Sesatu hal yang Harus Kedap Dan memang harus Dipintas saat itu juga ya Iya Panik 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 Apalagi Kau udah nanya Kapan kira-kira bisa kita dapetin Iya Kita denger Progresnya kapan ya Waduh Kita belum mulai Saya pernah tuh Waktu kejadian Saya lagi kerja Di salah satu hotel Iya Masih ada tugas Itu ada pekerjaan Terus Vivo nya minta Saat itu Saya bilang gini aja Nunggu Nunggu maghrib ya Habis isya lah Kenapa? Pas begitu maghrib Ruangan Itu Sepi orang Ternyata Ambience nya gemar gitu Aduh Udah sepi nya Udah sepi gemar Aduh gimana ya Jadi mic nya itu Saya bawa masuk Bawa Ini Bawa meja Bawa meja kan Ada Ada bed nya itu ya Bed cover nya itu kan Iya Iya Jadi Untung selimut Selimut dirumah itu kan Model-model bed cover itu kan Jadi betul ya Yang ala Eropa itu lah ya Gak itu kan masalah Kalau pakai selimut biasa Kan masih tembus banget Tembus Untuknya ada yang agak tebal itu Itu pun juga masih agak Gak bisa masuk Iya Betul Tapi cukup lah Untuk mereduksi Cukup Gemar-gemar Gemar Jadi kalau misalkan Ya Apa namanya Emang lemari sih Memang Cukup lemari Karena penuh dengan pakaian Segala macam Dan itu pernah terjadi ya Sering gak Pak Sebenarnya sih Jadi Pak Bersa Tentu sama klien-klien Dari Haris Ansar Sebenarnya produk-produk Anda tidak dihasilkan Dari studio yang besar Tapi dari lemari Sama di dalam selimut Anda aja gak tahu Iya Tapi bukan masalah itu yang penting Hasil Akhirnya tuh Tetap keren kan Hasilnya kan yang didengar Karena ini merupakan akumulasi ya Antara Skill Dan juga Ya peralatan juga ya Sama skill Dan satu lagi tadi Gift tadi ya Anugerah tadi Anugerah tadi Iya Anugerah betul Nah ini kalau kita panjangin kan nanti susah ngeditnya nih Kira-kira nih Kalau untuk Erli sendiri Apa nih tipsnya Kalau untuk jadi seorang priori Terutama ini kan Kalau saya inginnya Erli Menginfluence Ibu-ibu yang lain tuh Karena ini jarang loh Saya Jarang sekali Seorang ibu muda Bisa Bisa combine Iya Apalagi yang basicnya juga bukan penyian Iya betul Betul Dan yang Yang saya Kerennya itu Dia kualitasnya ya di atas rata-rata Bukan sekedar Kualitas tanda kutip Mak-mak dasar Bukan Memang Ya diakui Memang dibutuhkan Iklannya 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 Nasional Iya Silahkan Jadi setiap orang Kalau ada kemauan Bisa Bang ya Asalkan ada kemauan Yang pertama Yang kedua Itu kita harus pelajari dulu Ilmunya Jadi seorang Voice over talent ini Bukan hanya sekedar omong Kayak kata Bang tadi ya Bukan cuma Doang Jadi pahamin dulu ilmunya Jadi Dari situ kan nanti Kalau kita dapat Naskah dari klien Kan kita bisa mengeksekusinya Dengan baik Terus bagaimana komunikasi juga Dengan klien ya Iya betul Karena saya juga pernah Dapat ini Sebenarnya bukan Masalah kita bagus atau tidak bagus Karena kita Yang penting Cocok gak sama klien gitu ya Betul Jadi jangan-jangan ngerasa Kita udah seorang bagus Masih diterima Iya Kadang-kadang enggak Enggak-enggak Enggak-enggak Enggak gitu juga Kadang-kadang mereka Lebih juga butuh suara natural Iya-iya Sesuai selera klien ya Betul Menentukan juga Iya Malah kadang ada yang jadi cempreng ya Iya-iya Sesuai selera klien Seperti suara saya Mungkin juga bisa laku ya Asal ketemu Ketemu sama klien Ketemu sama klien Sederhana gitu Iya-iya betul Tapi kapan gak tahu Oke Mbak Erli Sebelum terakhir nih Coba Perangkaian dulu dong Yang iklan Yang Hit Hit tadi Oke Ada ini enggak Oh udah apal ya Itu kan tagline bang Jadi Apa Enggak terlalu panjang Oh ya Coba Coba Yang belum masuk Atau yang sudah masuk Di dunia VO Ini apa nih Untuk meng-influence mereka Apa ya Jujur bang Saya gak ada tips Sama sekali Iya Saya yakin tuh Semua orang itu unik Unik Iya Punya kelebihan masing-masing Iya Jadi pada saat belajar Satu orang belum tentu Bisa sama Yang lainnya Oh ya Apa yang memang hebat di Kita belum tentu Hebat di orang juga Jadi Cara yang paling tahu adalah Trial error Langsung turun ke lapangan Gitu Jadi Kadang-kadang kalau kita belajar Kita sudah merasa mumpuni Tadi pas ketemu klien Ternyata gak kayak gitu Penyatanya Ya udah nanti Kalau misalkan udah nekat Terjun-terjun aja Nanti sambil jalan Ketawa Dan jangan baksain ya Betul Misalnya kan Wih ini Bang Aris Soalnya keren Saya pengen jadi Apa Soalnya itu keren Dulu saya dipenuhi Sama aturan-aturan kayak gitu Semua Harus gitu ya Harus gitu ya Suara bagus Gak boleh makan gorengan Minur vitamin Ternyata gak juga Sampai sekarang kok Ternyata memang ada waktu-waktunya Iya betul Kalau pagi Diusahakan ya suaranya Kan masih parau Iya ya itu Jangan malam Tapi memang betul Suara yang paling enak itu adalah Jam 1 dini hari Oh Jernih ya bang ya Iya Bukan suara bangun tidur Iya Juga bukan suara capek Iya Ada momen-momen suara gitu Enak plong Kalau ngomong Dan tidak Banyak kecapan ya Tapi jangan pula Kita tuh abis Jam 12 Setengah satu pulang ke rumah Dari Pekerjaan berat Istirahat dulu Istirahat dulu Suara bagus itu bukan karena Memang suaranya bagus bang Tapi cara ngomongnya tuh enak Hmm Gitu loh bang Bisa lah Bisa aja Cara ngomongnya enak Ada suara Walaupun Suara seberat apapun Segala macem Tapi kalau cara ngomongnya gak enak Iya Iya Betul Betul Ternyata gitu Ada yang ngomong Eh suaranya bagus Kalau menurut saya Suara bagus itu Adalah akumulasi ya Betul Kalau mau cari suara ngebas Suara suara papa- papa juga ngebas Suara rata-rata itu Enak ya suaranya Iya Eh bukan masalah suara Itu akumulasi Betul Akumulasi gift tadi Terus kita ada Cara How to-nya tadi Iya How to-nya Dan itu mungkin Perlu di trial baik Trial tadi Trial-trial tadi Sehingga menemukan Eh ini nih yang pas ya gitu Betul Berarti memang tidak Dalam sehari dua hari ya Betul Jadi kalau ngikutin makan gorengan Gak boleh Tersiksa ya bang ya Tersiksa Nanti suara kamu gak Seberat bang Haris loh Waduh bang Terus ada bilang tadi Katanya harus Oh itu kan Iya Ngapain juga kayak gitu Sebenernya Iya ada loh ya Harus ngerokok dulu Harus dirusak suaranya Biar-biar ngebas gitu kan Jangan sampai lah Menyesatkan itu ya bang ya Menyesatkan betul Oke Bang Geris Coba Apa nih Iklan atau yang Karya yang pernah dibuat Apa ya Sampai lupa Ada juga Kadang-kadang lupa saya Apa namanya tuh Iya kebanyakan ya Betul Coba aja Pasifik Memang beda Yuh Mantap Ini apa tuh Menzolimi hati-hati wanita ya Kalau kata orang kan Oh suaranya mencuri hati wanita Ini bukan mencuri lagi Menzolimi hati wanita Kelapak-kelap Keren banget Oke Bang Geris terima kasih Mbak Erli terima kasih nih Walaupun cuma sebentar ya Karena ternyata Setelah tinggal Cakek juga ngedit Kalau kepanjangan Dan kita juga bersyukur Ternyata kan orang-orang Mikirnya VU-VU pasti di ibu kota Di ibu kota Ternyata kita yang Di Sumatera Suatu anugerah Terus satu lagi ya Pemirsa ya Pemirsa Ternyata Kalau memang mau cari VU talent Ya ternyata Gak usah terlalu jauh-jauh Ke Jakarta Atau ke Surabeku Di Palembang Juga banyak ya Kita bisa mencari Bisa lewat Youtube Bisa lewat Aplikasi Marketplace Tapi yang jelas Ketika Anda melihat ini Sudah ada dua nih Talent Yaitu Yang kecewek Mbak Erli Terus Bang Haris Ansar Itu lebih Memang Soalnya lebih berat Terus lebih Oke Tapi yang jelas Yang lebih butuh job itu Saya Baik terima kasih Terima kasih Closing statement Closing statement Apa ya Apapun kegiatannya Kerjaannya Mau apapun itu Cuman satu Ikutin Sesuai kata hati Dan konsisten Jadi betul kayak gitu Ben Lakukan Ikuti Konsisten Sama Memang profesinya harus konsisten Dan Duit Jangan Nanti Ya dicoba aja dulu Iya Betul Duit Dan semakin Banyak jobnya Amin Dan ini Tidak hanya sekedar Hobi Tapi juga Menghasilkan cuan Yang halal dan barokah Amin Saya diruskan Saya Haris Ansar Saya Erli Ermawati Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Krakatuh Krakatuh